Hai Travel Lovers, jumpa lagi dengan saya Indah Larasati dalam acara Travelers Diary. Nah sekarang kita ini masih ada di Taman Fatehillah nih disini. Nah disana kita dapat lihat orang-orang yang nyewa sepeda ontel ya. Mereka nyewa sepeda ontel di sekitar sini juga nih Travelers. Nah tuh lihat. Wah menarik sekali sepertinya. Nah Travel Lovers, gimana kalau misalnya sekarang saya coba naik sepeda ontel itu biar kayak mereka tuh. Yuk! Nah satu lagi wisata yang menarik di Kota Tua. Yakni wisata sepeda ontel Kota Tua namanya yang sudah ada sejak tahun 2007 untuk meramaikan kawasan Kota Tua. Wah banyak sepeda nih disini. Eh Bapak yang jaga ya? Pak namanya siapa? Oh Pak Amit. Pak siapa? Pak Amit. Pak Amit? Oh Pak Amit. Ini banyak banget ya sepedanya. Bapak ini sepeda sendiri? Iya. Atau punya teman-teman digabung? Oh ini berdua, kita jaga berdua. Jadi kita akan berkrutakan latung betulin, terus kita akan. Satu betulin. Oh jadi yang benerin Bapak sendiri ya? Oh gitu. Sudah berapa lama Pak di sepeda ini? Ya kurang lebih ada lima tahun semenjak terkenal. Ini montel wisata aja. Lima tahun? Oh gitu. Gini Pak, kalau misalnya nih kita mau naik nih sepeda ini berapa Pak? Nah harga sewanya gimana Pak? Kalau tengah jam sebar Rp 10.000. Rp 10.000? Iya. Oh gitu. Kalau yang satu jam berarti Rp 20.000? Iya. Oh gitu. Yaudah yang satu jam aja. Tapi bisa kurang nggak Pak harganya nih? Oh ya bisa. Tahu Bapak, tahu aja. Kalau gitu saya pilih... Boleh pilih aja dulu, tinggal pilih yang mana? Yang ini aja deh. Oh boleh. Ya. Kita mau naik sepeda Prevolo. Doakan saya supaya saya berhasil menaiki sepeda ini. Coba ya. Eh tunggu saya pakai topinya dulu. Ada topinya nih Travelover. Nah ini gimana nih? Oh ya. Ba. Nah dah. Siapa? Coba ya. Bisa nggak nih? Dah. Ikutin ya. Ah mama. Wah. Akhirnya saya dapat meluncur dengan sepeda ontel. Walau di awal saya agak kurang terbiasa. Tetapi kalau sudah jalan. Asik banget deh rasanya. Menyelusuri jejak struktur kota tua era kolonial serta aksitektur bersejarah dengan nilai histori yang tinggi membuat saya seakan-akan berada di Eropa. Nuansa itu sungguh menggambarkan pesona kota tua Jakarta yang dulu sempat mendapat julukan Queen of the East. Saya menelusuri tepi sungai Kota River di Jalan Kalibesar yang pada kala itu airnya sangat jernih. Konon ceritanya pada pagi dan sore hari menjadi tempat mandi para Indo-Belanda lho travel lovers. Akhirnya saya berhenti di sebuah gedung yang hampir seluruh bagian depannya berwarna merah. Di tembok merahnya terdapat label yang bertuliskan Toko Merah. Bangunan yang masih tetap berdiri kokoh meskipun telah berusia tiga abad ini pernah didiami oleh sejumlah gubernur jendel VOC. Puas berfoto-foto di depan Toko Merah tak terasa senjatlah menjelang malam. Saya pun memutuskan untuk kembali ke Taman Fatahilat. Nah, travel lovers. Saya turun dari sepeda karena nafas saya ngap alias sesek. Walaupun capek berkeliling, tetapi puas sudah rasanya saya mengagumi nilai historis dari kawasan di mana pusat pemerintahan dan cikal bakal kota Jakarta berdiri. Travel lovers. Capek juga ya jalan seharian, tadi kita udah keliling-keliling Museum Fatahila, Cafe Batavia. Karena pokoknya banyak banget deh. Tadi kita udah jalan-jalan ya, travel lovers ya. Sekarang karena udah malam, saya juga harus pulang karena udah capek nih dikerjain sama travel lovers seharian. Kalau gitu sekarang saya mohon undur dulu, nanti saksikan lagi program Travelers Diary bersama saya Indah Larasati. So, have fun and ciao! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.